Assalamualaikum Hai teman-teman kembali lagi ke channel youtube aku Ika Maratillah Di video kali ini aku akan berbagi resep Soap buah yang super simple Dan gampang banget bikinnya Tapi rasanya enak dan segar banget Cocok untuk menemani Takjil bulan puasa kalian nanti Bikinnya juga super simple Dan gampang banget Gak sampai 5 menit udah jadi Soap buahnya Ini segar banget yang penasaran langsung aja Ikutin videonya sampai selesai Bahan-bahan yang kita butuhkan Disini aku udah siapin buahnya Ada semangka yang sudah aku potong-potong Melon hijau aku potong juga Dan juga melon kuning lalu ada alpukat ya Kemudian ada 2 sendok makan Selasi nanti kita rendam Pakai air panas Untuk simple sirupnya aku pakai 100 gram Gula pasir 1 ikatan pandan Dan 100 ml air ya teman-teman Kemudian ada susu kental manis ya Ini kurang lebih setengah kalengan gitu teman-teman Dan tak lupa tentu saja ada es batu Yuk langsung aja kita eksekusi Soap buahnya Pertama-tama kita akan seduh dulu selasihnya Pakai air panas sampai dia mengembang dan mekar Sisihkan Selanjutnya kita buat simple sirupnya Masukin 100 gram gula pasir 1 ikat daun pandan 100 ml air Kemudian kita didihkan sampai gulanya larut Dan airnya itu juga mendidih ya teman-teman Kalau sudah mendidih kayak gini Kita bisa sisihkan dan kita tunggu dingin Oke kalau udah dingin Ini buahnya juga udah siap Udah aku potongin semua Selanjutnya kita siapkan es batu Lalu masukin aneka macam buahnya tadi Yang sudah kita siapkan Untuk buahnya ini Kalau kalian mau pakai buah yang lain Juga boleh ya Karena bebas Namanya aja soap buah ya teman-teman Lalu masukin biji selasih Yang sudah kita rendam Kemudian tambahkan dengan simple sirup Oke kalau simple sirup udah masuk Kita akan masukkan susu kental manis Untuk penambahan susu kental manis ini Bisa disesuaikan dengan selera kalian juga ya Nah di soap buah kali ini Aku itu sudah tidak menambahkan air ya teman-teman Airnya murni dari es batunya Aku beli es batu di tangga aku Harganya itu seribuan Yang plastik besar 1 kilo Kita tunggu sampai esnya itu mencair ya Koreksi rasa apabila kurang manis Bisa kalian tambahkan susunya ya Asli ini segar banget teman-teman Oke teman-teman disini ada opsi lain Kalau kalian mau tambahkan dengan sirup koko pandan Juga boleh ya Agar warnanya itu lebih cantik Dan gak puyih gitu Kalau kalian gak mau ditambah juga boleh di skip ya Rasanya tetap enak Oke kita aduk-aduk Aku tambahin sirup koko pandannya itu sedikit banget Cuma 1 centong sayur ini ya Udah deh jadi es soap buahnya Nah ini dia ya teman-teman hasilnya Soap buah ala aku udah selesai aku bikin Ini rasanya asli enak banget Seger bikinnya juga super simple dan gampang Suami aku itu selalu suka Kalau aku bikin es buah Katanya tuh enak dan creamy gitu Pokoknya teman-teman wajib banget coba resep aku ini di rumah ya Oke teman-teman sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka sama video aku Jangan lupa untuk klik tombol like Comment dan juga subscribe Dan share video ini sebanyak-banyaknya Ke seluruh media yang kalian punya Sampai jumpa di video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh